Polisi masih mendalami kasus sebuah mobil yang menabrak dua orang anggota PPSU di Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibat tabrakan ini, dua anggota PPSU harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati lantaran mendapat patah tulang kaki. Inilah video kamera pengawas yang merekam tertabraknya dua anggota PPSU Kelurahan Gandaria Utara, Radio Dalam, Jakarta Selatan. Dalam video ini terlihat jelas, dua anggota PPSU terpental ditabrak sebuah mobil yang dikendarai MH. Tak hanya dua korban, motor anggota PPSU juga ringsek ditabrak. Usai menabrak anggota PPSU, mobil yang melaju kencang terhenti akibat menabrak sejumlah tiang reklama. Diduga pengendara mobil itu sedang mengantuk. Menurut saksi, sebelum tabrakan terjadi, mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, lalu oleng ke kiri dan langsung menabrak dua anggota PPSU. Itu dua orang itu? Patah kakinya. Patah kakinya? Ada yang keselera, ada yang patah. Itu kencang bang, diantemnya bang? Tidak. Tidak, seampir lubang masih tiang parah aja di depalangnya. Tiangnya? Iya. Dia itu mabok apa gimana bang yang dugaan ya bang? Banyak yang bilang sih, ngangkul begitu. Saat ini kedua anggota PPSU masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Fatmawati karena mengalami luka patah tulang di bagian kaki. Sementara penabraknya masih diperiksa intensif di mitlaka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, INews melaporkan. Terima kasih.